Pembesar pelaksanaan kegiatan non-fisik program TMMD regular 1100 Kodim 0714 Solatika disesarkan bagi keluarga kurang mampu yang berada di desa-sasaran TMMD selesatunya yakni program sunatan masa selain pembangunan fisik program TMMD regular 110 Kodim 0714 Solatika pun akan menggelar sunatan masal program sunatan masal tersebut akan menyasar masyarakat yang dinilai kurang mampu pernyataan tersebut diungkapkan Romadon Ketua Korwil Cam Bidang Pendidikan kecamatan susukan saat berkoordinasi dengan anggota Satgas dan Desa di poskotis TMMD Romadon mengatakan untuk persiapan sunatan masal yang akan digelar pada 25 Maret mendatang dirinya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah yang ada di Ketapang kerjasama antara TMMD yang berada di Ketapang ini dengan SDAD terdekat dan MI terdekat sekaligus juga wilayah sekitarnya yaitu desa ini kaitan Sari Mulyo yang ada jenisnya harus masuk ke kaitannya dengan hitanan masal nanti dan direncanakan hitanan masal itu tanggal 25 Maret 2021 pesertanya diperkirakan nanti data set itu 20 20 itu khususnya dari warga miskin atau umum Pak? ada yang miskin di bawah ekonomi rata-rata ada yang umum dari campuran itu tapi diprioritaskan diprioritaskan adalah mereka-mereka yang benar-benar ekonominya lemah termasuk ada data-data saya kami selaku korwil Cam Bidang Pendidikan kecamatan susukan bekerja sama dan koordinasi langsung dengan sekolah-sekolah dan madrasah untuk ini pesertanya identitas peserta sampai seluas luar dan sampai sesempurna mungkin koordinasi tersebut nantinya akan menghasilkan data peserta sunatan masal terutama mereka yang memang membutuhkan dan khusus bagi keluarga tidak mampu pihaknya menargetkan sekitar dua puluhan peserta akan mengikuti sunatan masal tim liputan bandung tv